Intro Jadi acara untuk memperingati tahun baru, Natal dan, eh soal Natal, Tahun Baru dan Imran ini kami utamakan untuk kekeluargaan bersama-sama karena kalau dilihat kan anak-anak SMA Sama 2021 ini banyak kan lebih sering mumpul di kelas dan lain sebagainya jadi kalian bikin acara makan-makan kayak gini, pesta rakyat supaya bisa bareng-bareng kita tuh menumbukkan rasa kekeluargaan terus kanapannya ke depannya mungkin untuk posisi berada di tahun depan atau mungkin situasi di tahun depan bisa mengembangkan lebih baik acaranya bisa lebih meriah, makan-makannya bisa lebih meriah, gitu aja Acara ini memang dibuat kayaknya baru tahun ini ya ini tuh lebih fokus ke acara bersama jadi nggak pandang ras, agama, apapun tetap kita bisa silatur rame gitu di satu acara ini ada yang misalnya ada yang bukan Chinese walaupun bukan tapi kita bisa ramein bareng-bareng di acara ini walaupun kita beda gitu loh jadi nggak, apa ya nggak bedakan lah pokoknya Oke teman-teman, pendapat saya tentang acara ini adalah gimana menjadi saudara bagi semua orang dan kami seminari boleh bergabung bersama teman-teman SMA Sub Parikita Palembang dan kami boleh bersuka cerita bersama ini keren banget pertanian itu seperti ini biar pakarapan terus berjalin dan persahabatan terus terasa terima kasih selamat pagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya secara khusus hari ini saya merasa senang sekali secara khusus saya pribadi dan juga atas nama sekolah SMA sub 1 merasa senang karena kita bisa meraksanakan kegiatan perayaan Natal Tahun Baru dan Tahun Baru Imlek secara bersamaan kenapa acara ini dibuat sebenarnya karena kita ingin mengembangkan rasa toleransi, solidaritas kebersamaan dan berbagi satu dengan yang lain, sebenarnya itu tujuan utamanya, acara ini juga sebenarnya dibentuk juga muncul ide begitu saja ketika ide itu muncul lalu kemudian saya coba tawarkan ke bapak ibu guru dan juga ke anak-anak dan mereka menyatakan dengan senang hati siap melaksanakan itu semua dan puji Tuhan terlaksana dengan sangat baik menurut saya, anak-anak juga terlibat dengan sangat baik harapannya sih bahwa bukan hanya soal senangnya, tetapi sungguh-sungguh rasa untuk berbagi dan toleransi itu tertanam di jiwa anak-anak kita khususnya SMA 101 lalu ke depan harapannya juga ini tidak hanya selesai sampai di sini, tapi juga ada kegiatan misalnya ketika ada upacara atau ada acara hari besar untuk agama Islam agama Kristen dan Katolik lalu juga agama Buddha agama Kauhucu semuanya bisa dikolaborasikan dalam Indonesia Mini, itu tujuannya jadi SMA 101, walaupun itu sekolah Katolik tapi bukan hanya untuk orang-orang Katolik tetapi ini adalah gambaran Indonesia Mini dimana orang dalam agama yang berbeda, suku yang berbeda tetapi tetap bisa merasakan kebersamaan dalam satu kesatuan Lusantara di Indonesia ini terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati